selamat menikmati sufi para ulama toriqoh r.a kasratu ikhlasihim fi ilmi'im wa amalihim banyak ikhlas mereka dalam ilmu dan amal mereka jadi ilmunya ikhlas amalnya ikhlas jadi kalau ngajar ikhlas kalau ngamal ikhlas ngaji ikhlas ngajar ikhlas ngamalin tersifat ulama ulama salafusuali ulama ulama turiqoh ulama ulama sufi ikhlas jadi pak kita jangan sampai kita punya amal kagak ikhlas sayang sayang apalagi sedekahnya besar jangan sampai emang ada orang sedekah banyak gak ikhlas ada bukan ada banyak ya merasa memiliki sedekah mesjid paling banyak satu pendapat satu waktu pendapatnya gak diterima akhirnya ngambek besoknya gak mau nyumbang lagi kira-kira yang kemarin ikhlas siapa selama dia selalu sholatnya di depan di depan di depan di depan suatu saat dia gak sholat di depan karena ada suatu masyad dia nangis dia nangis pas udah dia nangis dia nangis dia kesel dia baru sadar berarti saya yang kemarin kurang ikhlas Masya Allah bagaimana gambaran itu kalau kita nganggaknya hebat banget kalau gitu kenapa semuanya udah kehendak Allah kita gak bisa berhindar gak apa-apa kita gak bisa kesana karena memang uzur-uzurnya kita gak bisa umpama istri kita sakit gak ada yang jagain tadinya kita biasa sembahyang jamaah jadi kagak kita biasa di depan jadi kagak kenapa menjagain yang lebih darurat yang lebih penting orang orang yang pandangannya jauh kesana ini sudah kodarullah bisa dipaham jadi asik kalau kita udah paham Allah Allah tidak seperti kita yang memaksa Allah Allah tahu hati kita sebenarnya kepengen yang di depan kalau sakit gimana Allah maaf Allah maaf sampai 1 miliar umpama satu saat gak diperima pendapatnya biasanya rajin salat jamaah hadir rajin pengajian kagak hadir lagi nambek itu berarti yang kemarin sedekatnya kurang ikhlas bahkan boleh jadi gak ikhlas nah kalau kita ada kayak begitu pak buru-buru kita istighfar astagfirullah tadinya senyumnya bagus enak sikapnya enak berubah karena gak dipakai berarti gak ikhlas jika pengen berarti apa diselakah ada sesuatu pengen diumpamain pengen dihormatin itu jangan sampai pak apalagi duitnya banyak sayang sayang bahkan yang kecil pun jangan kenapa karena sedekah ikhlas beramal ikhlas apa aja sholat puasa zikir sedekah macam-macam kalau dia ikhlas itu bisa memberikan solusi sesuatu yang sifatnya zuhir dan juga bisa memberikan solusi yang di masa kini di dunia jadi keikhlasan amal ikhlas bukan hanya kita dapat nanti di akhirat aja di dunia bisa dalam sahib Bukhari ada kisah tiga orang ketutup gua akhirnya keduanya ini melakukan ya tawasul bil a'mali salih ketutup gua ini kisah beneran kenapa diceritakan oleh imam Bukhari dalam hadisnya yang pertama dia punya amalan orang tua cerita orang tua ini kalau saya ceritain panjang gak usah ceritain yang yang kedua juga amalannya tentang orang tua jadi parent satu 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 yang kedua adalah dia orang anak muda mau melakukan persidiraan gak jadi yang ketiga gaji orang dia simpen ditaruh sampai menghasilkan yang banyak ketiganya isi daripada munajatnya ya Allah andai kata sedekahku ini kau nilai lillahi ta'ala ya Allah ikhlas berarti kau nilai ikhlas ya Allah bukakan ini ya Allah pintu buah yang sudah ketutup amal batu munajat yang pertama doa yang pertama kebuka tawasul dengan amal soleh itu yang kedua kebuka dikit-dikit yang ketiga baru kebuka lebar bisa keluar tuh amal yang ikhlas jadi jangan sampai Pak kita punya amal kagak ikhlas sayang sayang jadi bodohnya banget kalau ada orang ngamal kagak ikhlas itu namanya apa berani amal akhir jangan sampai begitu jangan emang ada orang ngomong gitu ada Pak ya Allah saya dengarnya sampai kebangetan berani nah ini sesuai disini ulama ulama salafu soleh ulama sufi itu banyak ikhlas mereka dalam ilmu dan dalam amal ngajarin ilmu ngajarin ilmu jangan minta dibayar jangan orang bagi ambil enggak dibagi alhamdulillah dibagi alhamdulillah dibagi alhamdulillah sama alhamdulillah yakin insyaallah orang juga ketegang sama kita tapi jangan yakin itu kalau kartu bayaran kan orang aja ada kartu bayaran itu pendapat pakai pendapat yang lain aja kalau saya kalau saya kagak iya berpelatian ada begitu ada yang begitu kalau saya emang kagak tapi saya menghormati yang pakai kartu bayaran asal jangan orang kagak bayaran dicemberuti karena ada yang begitu jadi dia pakai kartu bayaran ketika dia enggak bayaran ini emang ada itu ketika dia pakai kartu bayaran dia pakai kartu bayaran orang kagak bayaran lambat diajarin belakangan diajarin belakangan bukan karena apa diajarin belakangan karena apa karena itu apa namanya iya bayarnya nunggah ini enggak boleh kayak begini enggak boleh kayak begini kalau disantri beda iya ada kebijakan santri itu iya enggak di absen kalau dia beda enggak makan enggak dikasih makan kenapa karena iya apa kalau enggak dibayar siapa yang nombokin sama-sama dia beda lagi judulnya karena ada pesantren yang kayak begitu dia bayarnya itu buat dia sendiri itu kebijakan santri bukan yang punya pesantren jadi biar ikhlas ada yang mengamalkan ada yang boleh pakai bayaran seperti di dalam kitab Al-Burhan Fi Ulumil Qur'an Imam Zarkasi disitu ada pendapat yang boleh yang boleh pakai bayaran jadi saya menghormati silahkan rekok saya enggak saya mengikuti Imam Gozawi saya enggak mau berpendapat sendiri saya mengikut emang berat yang begini Pak tapi hakul yakin hakul yakin berkat tapi memang harus sabar sabar kadang suaminya sabar bilinya kurang sabar ini dia makan untuk kitab masya Allah iya wakawfi'im dan banyak takut mereka daripada masuk riya pada demikian itu takut banyak takutnya kepada riya jadi jangan sampai kita riya usahakan semaksimal mungkin dan doa sama Allah minta sama Allah supaya jangan sampai riya minta sama Allah seminta mintanya kita pas semua potensi nama nyeria kita semua potensi kalau ada guru masya Allah jin kalau nggak ada guru bantang 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 sembahyangnya cakep kalau nggak ada orang lemas kalau di rumah empat kalau di rumah dua raka rakaat di masjid mushalat empat rakaat itu namanya riya jali riya jelas itu jelas hilangin itu kita kenapa yang lihat Allah yang lihat kita itu Allah yang kasih rizki kita adalah Allah orang kalau kalau kita benar-benar ikhlas ntar dikasih bahagia orang kalau bahagia duitnya ada nggak kira-kira banyak rasanya rasanya banyak aja betul tapi insya nanti benar-benar banyak bukan rasanya doang baru-baru doang rasanya doang lama-lama ntar semua berasa enggak enggak ada enggak enggak ada ujian semua pasti ada ujian pasti ada ujian hidup ini mesti diuji pak kita kerja di kantor bos kita nguji kita taruh duit di meja dibiarin aja enggak banyak memang dikit dibiarin kemudian hilang ada CCTV si anda yang ambil ketahuan kata bosnya udah paham kata bosnya udah paham udah udah paham entah kalau lagi lagi pengurangan pegawai termasuk yang dikurangin gini semua itu mesti diuji jadi hati-hati itu ama orang tua ama bos ama guru dikuji semua ama Allah apalagi Allah maha melihat kita kami akan terangkan dengan panjang lebar kepada engkau ya saudaraku pada ini tempat dikasrat di ajatin nasi karena banyak butuh manusia kepada demikian itu masalah ikhlas ilmu ikhlas amal takut daripada masuk riha penakul maka kami katakan sahabat telah tetap dalam hadis yang sahih anna rasulullah bawasannya rasulullah sallallahu 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 ciptakan ciptakan di dalam surga itu sesuatu yang mata belum pernah melihat telinga belum pernah mendengar dan belum pernah terlintas di hati manusia sallallahu lalu ia berkata kepada surga takallami bicara lah engkau lalu surga ngomong tiga kali sungguh beruntung orang-orang yang beriman sungguh beruntung orang-orang yang beriman kemudian surga berkata lagi aku haram atas orang yang bakhil orang yang riha jadi jangan pelik orang butuh ya Allah gampang baginya kalau ada krek hati orang umpama lagi butuh duit kita kita ada duit langsung keluarin aja tapi kalau ada rasanya enggak ini enggak bagus ikutin lagi karena orang sekarang kadang banyak juga dimanfaatin orang baik siapa yang menuntut dunia dengan amal akhirat jadi akhirat digunakan untuk cari duit digunakan hadis digunakan Al-Quran dikuarin dalil dalil supaya kuat pendapatnya supaya dapat dunia supaya dapat duit kita lihat kita lihat kita lihat sekarang justru yang pendidikan agama yang mahal-mahal banget na'udzubillah sumpah na'udzubillah minjad ya Allah ya ya sumpah pakainya Al-Quran pakainya Al-Hadis orang awam jadi takut takut kalau seperti ini nanti Allah balik hatinya na'udzubillah ya yang benar jadi salah yang salah jadi benar wakata besma'u ala tulis namanya fidiwani ahli nari pada catatan ahli neraka na'udzubillah sumpah na'udzubillah minjad dibalik na'udzubillah sumpah na'udzubillah jadi kita berusaha supaya ikhlas berusaha supaya jangan riyak berusaha keras wakana Hassanul Basri adalah Hassan Basri rahimahullah ta'ala yakulu beliau berkata kena Isa alaihissalatu wassalam dalam Isa alaihissalam beliau yakulu berkata bersabda man amila bima alima kena waliyan haqqa insyaAllah siapa yang beramal dengan sesuatu yang dia telah ketahui dia adalah seorang wali yang benar benar wali jadi kita ngenalin wali gak susah kalau begitu lihat aja dia ngamalin ilmu apakah di dalam di dalam kitab min hajul abidin karya imam gazali ada orang berpakaian campang camping biasa kayak orang supi pakaian biasa gak pake sorban gak pake apa pakaian jelek apa kata beliau ente pakaian neraka sama kan kayaknya kan tawadu pakaian neraka kalau kita bilang pakaian tawadu tawadu banget kata subin asari pakaian neraka kenapa begitu karena dia pake supaya dikata tawadu jadi yang bagus yang mana pak yang pake sunnah nabi kenapa karena ketika dia pake sunnah nabi seperti para haba itu bagus pak itu bagus jangan dicela-cela dalam berpakaian itu kenapa itu sunnah masalah hatinya itu kemana-mana itu urusan dia kenapa karena ketika dia pake sunnah nabi berarti apa dia telah menundukkan hatinya begitu jangan kita hina-hina itu yang pakaiannya sorban doang gede sama apa namanya imamannya gede udang-udang itu gak boleh kaya begitu itu adalah sunnah nabi itu ma iya pakaian doang hatinya kita kita gak boleh menilai kita gak boleh menghakimi hati orang karena kita gak tahu jangan sekali-sekali kita menghakimi hati orang kita gak tahu hati orang ada orang yang jumat padahal bukan haji pakai imamah pakai soban apa segitu akhir sombong banget eh emang kita tahu kalau dia sombong orang pakai imamah gak mesti pergi haji hati hati kita kita jaga jangan pernah kita menghakimi hati orang karena kita benar-benar mengetahui itu jadi yang tawadu mana yang tawadu adalah yang tunduk kepada sunnah nabi yang tunduk sama sunnah nabi mudah-mudahan kita disini bisa mengamalkan bisa ikhlas jauh dari amin allah amin sama